Oke, dari Audi dan juga Billy, kita punya informasi dari Valerie Thomas nih. Pendidikan memang menjadi hal yang sangat penting yang harus dirakukan dan ini termasuk untuk selebriti meskipun sibuk di dunia entertainment. Begitu pula yang diterapkan oleh Valerie Thomas yang kini lebih memprioritaskan studinya. Padatnya kesibukan sebagai seorang entertainer terkadang membuat selebriti mengesampingkan pendidikannya. Hal tersebut sempat dilakukan anak dari Jeremy Thomas, Valerie Teresa Thomas, yang mengaku sempat mengesampingkan pendidikannya karena sibuk syuting stripping. Namun kini dirinya merasa rugi dan tidak ingin lagi main-main dengan sekolahnya. Waktu dulu sekolah sempat keteteran, waktu itu dulu sekolah sempat keteteran, jadi aku udah trauma gitu deh, udah gak mau lagi, jadi waktunya sekolah, ya udah sekolah aja. Waktu itu kan gue pernakan sekali senetron dan gue bener-bener tepar banget kayak gak tidur, gak tidur, gak pulang, pagi ketemu pagi syutingnya. Terus dulu kan gue sekolahnya di sekolah tiada bangsa kan, itu ketat banget, bener-bener ketat banget dan kalau misalnya bolos tuh dimarahin. Jadi gue tuh harus tetap sekolah, terus nilai gue langsung turun. Soalnya gue ke sekolah ngantuk, panjang tidur, sakit-sakitan, itu gak enak banget. Gue mending syuting film dua bulan, pulang sekolah, terus selesai. Dan karena pengalaman tersebut, Valery mengaku kapok dan tidak ingin main-main dengan pendidikan yang dijalaninya saat ini. Aku dulu udah pernah main film yang berbarengan sama sekolah, tapi kan dulu aku kan masih SD kan, yang kalau misalnya berbarengan sama sekolah. Jadi yaudah lah, gak apa-apa, sekolah bolos gitu, terus syuting, terus sekolah. Tapi kan sekarang aku udah kelas 12, jadi aku udah gak mau main-main lagi, kayak kalau waktunya sekolah, ya sekolah, syuting, ya syuting. Bagi Valery, pendidikan sangatlah penting. Dan kini dirinya sedang sibuk mengejar nilai tinggi untuk bisa masuk universitas yang diinginkannya. Buat gue itu, sekolah tuh kayaknya penting banget, because for me, school is what determines your future. Jadi kayak, habis sekolah kan harus ke uni, dan nilai-nilai sekolah gue juga harus bagus, biar bisa masuk universitas. Dan aku pengen banget masuk ke universitas yang bagus, makanya aku di high school ini, aku mau coba dapet-dapetin nilai yang maksimal dan enough buat masuk ke universitas yang aku mau. Valery berkeinginan untuk bisa kuliah di Inggris dan negeri Paman Sam. Dan rencananya akan mengambil jurusan bidang teater dan bidang psikologi. Aku pengen ngelanjutin sebenarnya di UK, kalau nggak di US, tapi aku belum tahu di sekolah mana. Jurusannya, aku kalau nggak bidang teater, bidang psikolog. Karena kalau bidang teater kan, karena aku sendiri aku suka sama acting kan. Jadi, terus aku experience-nya udah banyak dengan acting, jadi it will be good for my resume. Kalau psikolog, aku emang suka studi orang, aku suka kayak, I like to study people's personalities, and I like to know why they're like that. Makanya aku suka bidang psikolog, sama kalau nggak aku pengen juga masuk kayak public relations. Kita doakan saja good people, semoga Valery bisa mencapai mimpinya untuk jenjang pendidikannya kelak. Ini, apa ini? Ini contoh yang baik maksudnya. Oke, pendidikan ya? Iya. Tapi memang masih kelas 12 gitu, memang itu saat-saat yang penting dan umur-umur yang penting untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, bijak banget domi hari ini ya. Oke. Terima kasih.